Puji dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat salam kepada Allah Mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi Basar Muhammad SAW Selamat datang teman-teman Kelas Nulis Daring Baik peserta aktif Maupun peserta Rutin Dan yang paling istimewa Tentu Instruktur tamu kita malam hari ini Yaitu Bang Deda Ibrahim Dan pengulas film Berdomisili di Mataram Kelombo, Nusa Tenggara Saya menyapa dulu Bang Deda Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Pak Dengeran Oke baik Bang Deda Ibrahim Saya akan bacakan tata tertip kelas dulu Sebentar Bang ya Baik silakan Untuk menampilkan kembali tayangan Tata tertip kita Seperti biasa teman-teman Bahwa kelas ini dimulai pada pukul 20 Pas Pukul 20 pada saat ini Dan selama berlangsung kelas Diharapkan peserta untuk Mengaktifkan video Ya karena tim kreatif akan memonitor Teman-teman siapa yang aktif Namun tentu tetap diberikan Kompensasi bagi yang betul-betul Tidak memungkinkan untuk itu Kemudian Selama kelas berlangsung Diharapkan kepada teman-teman Untuk mencatat poin-poin penting Materi kelas Dan tentu saja Materi itu nanti bisa kawan-kawan kembangkan Menjadi karya tulis Puisi, cerpen, esay Ataupun karya tulis lainnya Dan Khusus peserta kelas menulis jaring Nanti akan dibagikan Presensi Presensi datar hadir oleh tim kreatif Dua Tiga kali Pertama di sesi pertama Akan dibagikan link Presensi Kemudian di tengah kelas nanti Dan di sesi akhir kelas Jadi diharapkan untuk mengisi Daftar Presensi tersebut Dan tentu saja Agar kelas ini hidup Semarak dan menarik Diharapkan kepada kawan-kawan Untuk dapat mengajukan pertanyaan Terkait dengan materi Baik di kolom Komentar Maupun Mengaktifkan video Demikian Tata tertib Yang harus Kita patuhi bersama Teman-teman Dan Dari kepatuhan itu Insya Allah Kawan-kawan akan sukses Menjadi penulis Insya Allah Baik Malam hari ini Kita akan Berdiskusi Bersama Narasumber Tamu kita Walaupun Bang Deda Ibrahim Ada di kelas kita Saya mengucapkan terima kasih Biar Saya bacakan Singkat profilnya Izin Bang ya Deda Ibrahim Mulis dan pengulas film Beberapa Karya ulas filmnya Pernah dimuat di Alif.id Nongkrong.co Islami.co Dan beberapa media Dua karyanya Pernah memenangkan Lomba Ulas film Pusbang film Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Karya puisinya Yang kerap lupa Ditelusuri Pernah diikutkan Dalam Satu dua Antologi Selain anggota Kelas menulis daring Beliau juga Bergiat di Komunitas Akar Pohon Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat Dan saat ini Berdomisili Di Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat Lombok Salah satu Pulau Yang Cukup Saya kagumi Pada tahun 2006 Saya pernah ditugaskan Media saya Mendarat di Lombok Yang paling saya ingat Bagaimana putihnya Pasir Senggigi Ketika itu Bang Deda Pantai Senggigi Mudah-mudahan Bisa Berkunjung Kembali Ke Lombok Baik Bang Deda Seperti kelas-kelas sebelumnya Saya lihat Bang Deda Juga Pernah masuk Jadi kita santai saja Bang Tidak usah terlalu serius Tapi tetap fokus Pada materi kita Tentu tadi Bang Deda sudah membagikan Slide Nanti dibantu oleh Kak Magdalena Tim kreatif kita Untuk melayangkan Slide-nya Selama 2 jam ke depan Penyampaian materi Barangkali sekitar 30-an menit ke depan Setelah itu kita buka Sesi tanya-jawab Sampai pukul 10 Malam ini Baik Kepada Bang Deda Ibrahim Bang Deda Ibrahim Waktu layar Saya serahkan Sepenuhnya Dan kepada Kak Magdalena Silahkan ditayangkan Slide Narasumber Terima kasih Silahkan Selamat malam Kekan-kekan sekalian Di kelas penulis daring Salam bahagia Salam sejahtera Sebentar saya View-nya dulu Powerpoint saya Tidak kelihatan ya Katanya untuk Tidak ada Di pustaka Di pustaka Di pustaka Di pustaka Kunci Sama Zaro Kawan yang bocor Mohon di off-kan dulu ya Kita sudah masuk sesi Materi Silahkan Bang Deda Ulas film Atau yang banyak Dikenalnya Dengan istilah Resensi film Sebenarnya istilah itu Nanti kita akan Keistilah ya Tapi sebenarnya Saya juga harus Mengatakan Bahwa Saya bukan orang Yang sangat berpengalaman Karena Saya Sebenarnya Baru mulai Sekitar Setahun yang lalu Sebenarnya Coba-coba Dan Ternyata Diterima Itu saya ingat Yang pertama kali Saya Mengirimnya Itu ke Alif.id Resensi tentang Satu film Berjudul Sweetness in the Belly Lalu Dari situ Mungkin saya bisa Kali ya Setelah itu Saya terus menulis Resensi film Nah Kemudian Jadi Intinya Saya sebenarnya Tidak merasa Bahwa saya Seorang ahli Mungkin Banyak keberuntungan Boleh Slide berikutnya Mohon Slide berikutnya Saya sempat melihat Di Di chat Di WA Ada yang nanya Apa bedanya Resensi Dengan Review Atau Semacam itu Jadi Kebetulan Kita Saya Ajukan Apa sih Artinya Resensi Review dan Ulas film Berdasarkan KBBI Jadi Resensi ini Resensi itu Artinya KBBI Pertimbangan Atau Pembicaraan Tentang Kalau ini buku Atau Ulasan buku Atau Arti yang kedua Arti yang Arti yang kedua Itu Dalam bidang komunikasi Yang artinya Pendapat Atau Slide berikutnya Kalau review Saya ambil Ini dari Kamus Merrim Webster Review Itu Memiliki Beberapa arti Yang pertama Sebagai kata Benda Atau noun Suatu evaluasi Kritis Biasanya Tentang buku Atau drama Play Itu artinya Drama Atau Juga Kalau Kita bicara Review Itu Kita bicara Satu Majalah Yang Didedikasikan Khusus Untuk Memuat Review Atau SISI Nah Tapi Sebagai Kata kerja Yang sifatnya Transitif Itu Review Artinya Melihat Kembali Atau Misalnya Untuk Menguji Atau Mempelajari Dan yang lainnya Nah Kemudian Ini review-nya Anda bisa baca Kemudian Yang berikutnya Mohon Slide berikutnya Ulas Ulas Adalah Kata benda Yang Sebenarnya Dipakainya Untuk Kata Kerja Atau verb Yang artinya Memberikan Penjelasan Dan komentar Atau Menafsirkan Atau Memberi Penerangan Lanjut Pendapat Dan sebagainya Atau Juga Bisa Mempelajari Atau Menyeliki Nah Kalau Dalam Pemahaman Saya Yang terbatas Sebenarnya Baik Resensi Review Dan Film Kurang Lebih Artinya Memikiki Arti Yang Kurang Lebih Mirip Artinya Dia Memberikan Penilaian Dan Penilaian Itu Bisa Kritis Tentang Satu Film Tentang Sesuatu Apakah Itu Sastra Apakah Drama Atau Dalam Konteks Kali Ini Kita Bicarakan Tentang Film Jadi Sebenarnya Istilah Apapun Yang Bisa Kita Gunakan Sebenarnya Tapi Kalau Saya Pribadi Lebih Sedang Menggunakan Kata Ulas Film Mohon Slide Berikutnya Nah Baik Review Presensi Ataupun Ulas Film Itu Sebenarnya Masuk Kritis Film Kritik Itu Apa Lagi-lagi Kita Kembali KBBI Kecaman Atau Tanggapan Atau Kupasan Kadang-kadang Disertai Dengan Urayan Pertimbangan Baik Buruk Terhadap Hasil Karya Pendapat Dan Lain Jadi Kita Mencoba Untuk Melakukan Kritik Kritik Ini Bahasa Inggris Aslinya Seperti Itu Tulisannya Kritik Itu Artinya Kegiatan Atau Tindakan Untuk Mengkritiki Ada Dalam Bentuk Kata Benda Maupun Kata Kerja Mohon Berikutnya Nah Tapi Kalau Di Bahasa Inggris Istilah Istilahnya Biasanya Dipakai Film Kritisism Makanya Disini Ada Saya Memasukkan Istilah Kritisism Jadi Bukan Film Kritik Kalau Film Kritik Biasanya Orangnya Dan Biasanya Bukan Pakai Q U Dan E Tapi Pakai C Biasanya Nah Dikenalnya Dengan Istilah Film Kritisism Atau Movie Kritisism Ya Artinya Sama Menangkan Tindak Menganalisa Sebenarnya Satu Objek Apakah Itu Sastra Film Drama Dan Yang lainnya Menilainya Dan Menganalisa Hal-hal Tersebut Berikutnya Ini dia Nah Ini Inilah Yang tadi Yang kita sebut dengan Resensi Review Ini semua Itu masuknya Kritik Film Nah Definisi Kritik Film itu Apa sih Sebenarnya Ini Saya ambil Dari Ada Di bawahnya Anda bisa lihat Jadi Definisi Ini Saya ambil Dari internet Dari Satu Universitas Kritik Film itu Adalah Studi Tafsir Dan Evaluasi Atas Suatu Film Dan Dia juga Bicara Tempat Film itu Dalam Sejarah Sinema Jadi Tidak Hanya Bicara Satu Film Itu Tapi Bicara Dalam Konteks Keseluruhannya Nah Kritik Film itu Biasanya Memberikan Penaksiran Atas Makna Ada Analisa Struktur Gaya Film Dan Yang lainnya Dan Satu lagi Bisa juga Kita Memberikan Penilaian Atas Dampak Film Tersebut Kepada Pemirsanya Nah Contoh Paling Gampang Dari Yang terakhir Itu Mungkin Teman-teman Ingat Film Pendek Apa Judulnya Yang Ramai Apa Judulnya Itu Saya Lupa Yang Dimulai Oleh Hikmat Darmawan Yang Tentang Ibu-ibu Bergosip Di Belakang Truck Nah Itu Cerita Sebenarnya Kritik Kritik Dari Hikmat Darmawan Itu Bicara Tentang Dampak Dari Film Itu Apakah Benar Ibu-ibu Itu Tukang Gossip Di Belakang Truck Tapi Ada Yang Bilang Ya Memang Seperti Itu Contoh Dari Penilaian Atas Dampak Film Pemirsa Silahkan Minta Tolong Berikutnya Tetapi Pada Dasarnya Kritik Film Dan Ulas Film Itu Ada Pihaknya Nah Di Sini Kritik Film Itu Intinya Begini Kalau Kritik Film Itu Biasanya Itu Dibuat Beberapa Tahun Setelah Filmnya Dirilis Sifatnya Lebih Holistik Ya Dan Lebih Kompleks Sudut Pandangnya Dipakai Terkadang Lebih dari Satu Dan Sifatnya Biasanya Akademis Nah Ulas Film Resensi Review Itu Itu Sebenarnya Apa Namanya Kalau Ulas Film Dan Nyalanya Itu Biasanya Memang Membuat Apreciasi Kritis Tetapi Biasanya Dibuat Tidak Lama Dari Filmnya Dirilis Dan Sifatnya Nah Ini yang Lebih penting Berorientasi Ke Konsumen Dengan Menekankan Pada Rekomendasi Ketimbang Analisis Ini Secara Umum Walaupun Sebenarnya Tidak Selalu Begitu Juga Tetapi Memang Kalau Dibikin Perbedaan Ya Kritik Film Ulas Film Ya Ulas Film Itu Lebih Lebih Gampang Dibaca Ketimbang Daripada Kritik Film Ini Biasanya Nanti Di halaman Berikutnya Mohon Halaman Berikutnya Nah Disini Bedanya Kritik Film Dan Ulas Film Jadi Kalau Kritik Biasanya Ada di Jurnal Jurnal Atau Di Buku Buku Dan Itu Serius Sifatnya Akademis Biasanya Yang Membuat Kritik Film Profesor Profesor Atau Mahasiswa Pasal Sarjana Dan Biasanya Contoh Contoh Yang Membuat Kritik Film Biasanya Kalau Di Warnegi Film Quarterly Kemudian Cinema Jurnal Film Internasional Atau Ada Di Internet Yang Saya Cantumkan Link Untasannya Adalah www.filmcriticismjournal.org Kalau Anda Bisa Melihat Sendiri Nanti Bagaimana Namanya Kritik Film Yang Serius Serius Dalam Arti Akademis Nah Kalau Ulas Film Itu Yang Seperti Saya Katal Tadi Sebenarnya Relatif Kurang Rumit Tingkat Kerumitannya Lebih rendah Ketimbang Ketik Walaupun Sekali lagi Tidak Selalu Begitu Jika Anda Misalnya Ke Cinemapoeetika.com Itu Ulasan Filmnya Ulasan Filmnya Itu Tergolong Rumit Ya Sebenarnya Dan Serius Nah Ini Contoh-contoh Contoh-contoh Media Yang Memuat Memuat Ulasan Film Banyak Banyak Sekali Di luar negeri Maupun Di dalam Di Indonesia Ada beberapa Yang membuat Ulasan Film Nah Kalau contoh Di luar negeri Biasa New York Times Ada Kemudian Ada Media Namanya Village Voice Itu juga Memuat Village Voice Ini tidak hanya Memuat Resensi Film Tapi juga Musik Kemudian Ada Siniesta Nah Kalau saya Biasanya Membaca Ulasan-ulasan Sambil Mempelajari Ulasan-ulasan Itu Biasanya Dari Roger Ebert Roger Ebert .com Roger Ebert Ini adalah Seorang Pengulas Film Terkenal Dan Sekarang Sudah Meninggal Sebenarnya Dan Tapi Dia Memang Dia Sempat Memporek Pulitzer Atas Karya-karya Ulasan Filmnya Nah Kalau untuk Indonesia Anda Bisa Lihat Contoh Dari Ulasan Film Di Film Indonesia .org .id Atau Satu Lagi Sinemapoetika .com Tentu Masih Ada Beberapa Yang Lain Kayak Semacam Dialif Ada Kemudian Nongkrong .co Itu Juga Ada Islebi.co Juga Ada Tapi Kalau Sinemapoetika Ini Kalau Memang Belajari Bagaimana Membuat Ulasan Film Yang Serius Sinemapoetika Ini Yang Saya Merekomendasikan Situs Ini Nah Ini Yang Terakhir Ini Situs Blog Saya Sendirian Sekarang Promosi Kalau Anda Mau Datang Ke Blog Saya Itu Deda Ibrahim. Wixsite.com Garis Miring Membaca Sinema Nah Sebelum Saya Pindah Ke Halman Berikutnya Kalau Ada Istilah Lain Selain Ulas Film Dan Kritik Film Ada Istilah Kritik Film Jurnalisme Nah Ulas Film Itu Sebenarnya Masuk Terdalam Istilah Kritik Film Jurnalisme Sedangkan Kalau Untuk Kritik Film Itu Masuknya Kritik Film Akademis Berikutnya Nah Kalau Ini Definisi Saya Sendiri Ya Saya Membuat Definisi Ini Berdasarkan Apa Yang Saya Pahami Selama Saya Membuat Ulasan Film Jadi Menurut Saya Ulas Film Itu Kita Menilai Satu Film Melalui Satu Sudut Pandang Tertentu Bisa Juga Lebih Dari Satu Sudut Pandang Itu Tidak Masalah Apa Yang Kita Nilai Kekuatannya Kekuatan Film Itu Atau Kelebihannya Atau Daya Tariknya Dan Satu Lagi Apa Yang Menghalanginya Menjadi Satu Film Yang Lebih Baik Saya Tidak Bilang Film Itu Baik Tapi Film Yang Lebih Baik Kira Kira Ada Kelemahannya Dari Film Tersebut Serta Jika Memungkinkan Mengungkapkan Apa Yang Tersembunyi Di Lapisan Terdalam Dari Film Tersebut Maksudnya Begini Saya Ambil Contoh Yang Saya Pernah Lakukan Ketika Misalnya Saya Pernah Mungkin Teman-teman Pernah Nonton Film Imperfect Yang Film Imperfect Tentang Seorang Perempuan Yang Sukses Dia Jual Karir Tapi Dia Merasa Tidak PD Dengan Bentuk Tubuhnya Yang Gemuk Saya Memahami Film Tersebut Maksudnya Adalah Bahwa Lelaki Dan Perempuan Itu Di tempat Kerja Adalah Setara Itu Pesannya Tetapi Ternyata Setelah Saya Ulas Dalam Sudut Pandang Saya Ternyata Sebenarnya Film Tersebut Menyimpan Nilai Patriarkal Patriarkis Dalam Hal Penokohan Disitu Diperlihatkan Bagaimana Yang menjadi Orang yang Bijaksana Itu adalah Lelaki Si Bapak Si Bapak Dari Perempuan Itu Namanya Rara Bapak Rara Dia Menerima Si Rara Apa Adanya Itu Bijaksana Dan Kekasihnya Saya lupa Nama Kekasihnya Rara Yang Selagi Menerima Rara Apa Adanya Tapi Yang menjadi Orang Yang Tidak Nyaman Dengan Dirinya Atau Insecure Itu Selalu Perempuannya Kalau Dalam Film Itu Si Rara Terus Sama Ibunya Jadi Ada Masa Lalu Yang Tidak Selesai Mereka Kedua Insecure Jadi Di lapisan Terdalam Film Tersebut Sebenarnya Menyimpan Problem Parti Terdakal Sekilas Sekilas Kalau kita Lihat Filmnya Di Permukaan Memang Dia Mendukung Kesetaraan Kesetaraan Gender Di Ruang Kerja Tapi Padahal Kalau kita Korek Lagi Lebih Dalam Ternyata Pendokohan Itu Menyimpan Menyimpan Problem Patriakis Itu Maksud Saya Kalau Memungkinkan Kita Mengungkapkan Apa yang tersebut Di bagian terdalam Dari Satu Film Minta Tolong Berikutnya Nah Ini dia Ini Sekali lagi Ini dari Feksi saya Mengapa Mengulas Film Pertama Hobi Saya Suka Nonton Film Nggak Lain Nggak Bukan Film Nyaris Nyaris Film Apapun Dan Nyaris Genre Apapun Saya Tonton Mungkin Yang Saya Pribadi Agak Keberatan Nonton Film Horor Padahal Sebenarnya Film Horor Itu Adalah Genre Yang Sebenarnya Sangat Baik Untuk Diulas Karena Film Horor Itu Menyimpan Sisi 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 Tersembunyi Tersembunyi Dari Film Horor Tapi Begitulah Saya Agak Bagaimana Nonton Film Horor Kalau Nah Kemudian Menonton Film Nah Bagi saya Menonton Film Itu Adalah Suatu Pengalaman Kayak Kita Membaca Buku Aja Sebenarnya Atau Membaca Membaca Buku Dan Melakukan Hal Yang Lain Jadi Saya Satu Pengalaman Tersendiri Kita Bisa Melihat Bagaimana Satu Karakter Itu Berdialiktika Dengan Karakter Lain Atau Dalam Satu Konteks Tertentu Kalau Misalnya Contohnya Begini Kalau Anda Pernah Nonton Film Perancis Juli Isen Dis Itu Kalau Nggak Salah Film Tahun 2010 Atau 2011 Dan Dia Banyak Memenangkan Penghargaan Itu Saya Terenyuh Menjadi Ibunya Isen Dis Satu Kisah Tentang Seorang Perempuan Di Timur Tengah Yang Pindah Ke Kanada Tapi Mempunyai Masa Masa Lalu Yang Sangat Masa Lalu Yang Sangat Sulit Sangat Sulit Nah Disitulah Bagaimana Saya Bisa Merasakan Betapa Pedihnya Dari Menjadi Perempuan Itu Dalam Film Incendis Atau Bagaimana Saya Misalnya Merasa Menjadi Seorang Kalau Anda Pernah Nonton Showseng Redemption Film Showseng Redemption Itu Salah Satu Film Nominasi Oscar Tapi Sayang Kalah Sama Forest Gum Dan Saya Tahu Forest Gum Film Film Sangat Fenomenal Pada Makanya Termasuk Indonesia Dan Ternyata Setelah Saya Tonton Showseng Redemption Saya Saya Pribadi Menganggap Sebenarnya Kualitas Showseng Redemption Jauh Lebih Bagus Ketimbang Forest Gum Saya Termasuk Yang Senang Dengan Forest Gum Tapi Ternyata Showseng Redemption Lebih Bagus Dan Saya Bisa Merasakan Sebagai Si Orang Tertuduh Yang Diduga Membunuh Istrinya Yang Berada Dalam Satu Penjara Dan Bersabar Bagaimana Bersabarnya Dia Untuk Bisa Kabur Dari Penjara Itu Maksudnya Saya Pengalaman Kemudian Yang Berikutnya Nah Ini Dia Kenapa Kita Mengulas Film Ya Kita Mengapresiasi Film Apresiasi Kita Memberikan Penilaian Kita Apresiasi Tidak Harus Selalu Filmnya Bagus Karena Bagus Tidak Sebenarnya Film Yang Buruk Juga Bisa Kita Apresiasi Kita Nilai Apa Menjadi Kelemahannya Dan Dan Sebagai Satu Bentuk Apresiasi Kenapa Kita Mengapresiasi Karena Sebenarnya Film Itu Apa Ya Kita Kenapa Kita Mengapresiasinya Karena Film Itu kan Sudah Menjadi Milik Publik Kita Bisa Tonton Dan Sebagaimana Kita Mengkonsumsi Film Itu Kita Menilai Baik Buruk Dan Yang Lain Jadi Saya Tidak Setuju Ketika Ada Misalnya Orang Yang Bilang Kalau Film Itu Dinikmatin Aja Itu Salah Menurut Saya Kenapa Kita Tidak Bisa Menilai Satu Film Film Itu Seni Dan Dia Harus Seburuk Buruknya Film Itu Kita Sepatutnya Memberikan Apresiasi Dan Apresiasi Tidak Berarti Kita Tidak Berarti Bahwa Yang buruk Kita Buat Jadi Bagus Tidak Kita Mengatakan Apadanya Dan Menunjukkan Apa yang Jadi Keburukannya Atau Juga Kekuatan Kalau Film itu Adalah Film Bagus Dan Salah Satunya Kenapa Kita Mengulas Film Adalah Kita Nonton Film Makan Waktu Coba Lihat Film Sekarang Rata-rata Dua Jam Rata-rata Dua Jam Itu Karena Itu Memakan Waktu Kita Menuntuk Satu Film Yang Berkualitas Makanya Kita Ulas Apakah Apakah Film Tersebut Kita Membuah Waktu Kita Atau Memanfaatkan Waktu Kita Dengan Menurut Film Itu Makanya Kita Mengulas Film Tersebut Nah Kemudian Film Adalah Salah Satu Seni Seni Apapun Pasti Ada Ulasannya Pasti Ada Kritik Ya Mau Itu Sastra Mau Itu Seni Rupa Musik Pasti Ada Ulasannya Reviewnya Nah Kemudian Kalau Kita Memang Tertarik Dengan Membuat Ulas Ulasan Film Sebenarnya Semakin Sering Kita Lakukan Itu Menajamkan Kemampuan Kita Dalam Mengapresiasi Satu Film Awalnya Mungkin Kita Nggak Tahu Mesti Ngapain Lama Lama Kita Kita Akan Tahu Dan Intuisi Kita Yang Mampuan Kita Itu Semakin Taja Berikutnya Ini Mas 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 Subhan Meminta Saya Ngasih Tips Teknik Mengulas Film Saya Tidak Merasa Sebenarnya Saya Tidak Merasa Bahwa Saya Punya Satu Teknik Atau Tips Tertentu Tertentu Dalam Mengulas Film Jadi Yang Saya Berikan Ini Sebenarnya Lebih kepada Gambaran Apa yang Biasanya Saya Lakukan Pada saat Saya Mengulas Film Jadi Kalau Saya Penyakini Begini Tidak ada Yang Universal Tentang Teknik Mengulas Film Menurut saya Tidak ada Yang Universal Semakin Sering Anda Melakukan Ya Anda Akan Tahu Cara Yang Terbaik Untuk Anda Kalau Menurut Saya Tapi Sebagai Gambarnya Kurang Lebih Seperti Inilah Pertama Gini Bagi Saya Film Itu Teks Seperti Cerpen No Quiz Itu Teks Sebagaimana Teks Dia Medan Makna Banyak Makna Di Situ Karena Dia Punya Makna Kita Bisa Menafsirkan Nah Jadi Kalau Saya Mulai Dari Situ Dulu Gitu Kata Siapa Kita Gak Bisa Mengulas Film Review Film Film Itu Seperti Teks Gitu Bedanya Dia Berupa Gambar Citra Tapi Itu Hanya Bentuk Lain Dari Teks Nah Kemudian Menentukan Apa Yang Ingin Disampaikan Kita Harus Tahu Dulu Apa Yang Disampaikan Film Itu Gitu Kalau Kita Gak Tau Gimana Kita Mau Mengulas Apa Pesannya Gitu Pesannya Sutradara Dengan Film Itu Kemudian Yang Berikutnya Nah Ini Dia Mau Nggak Mau Kita Menentukan Apa Titik Lemah Dari Film Itu Yang Namanya Kita Mengkritik Kita Harus Cari Titik Lemah Kalau Anda Mengulas Cerpen Novel Puisi Atau Pemikiran Teori-teori Pasti Mencari Titik Lemah Saya Pun Seperti Itu Tapi Tidak Hanya Itu Kita Juga Harus Menentukan Atau Kita Menentukan Hal Atau Konteks Tertentu Yang Kita Ungkapkan Dari Film Itu Misalnya 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 Contoh Film Sweetness in the belly Nah disitu Sebenarnya film itu Datar Drama Datar Konfliknya Lebih kepada Konflik Bat Itu kan agak sulit Tapi Saya Mengangkatnya Lebih kepada Perasaan Bimbang Menentukan Apa yang jadi rumah Si Protagonisnya Karena kan si Protagonis ini Seorang Kulit putih Yang Lahir Besar Di Maroko Dari Keluarga Hippie Dari keluarga Hippie Kemudian Dia Dititipkan Ke satu Tarekat Nah Karena dia Dititipkan Ke satu Tarekat Makanya Menjadi Muslimah Nah Ternyata Karena Maroko Waktu itu Sedang Bergejolak Secara Politik Dia Harus Dipulangkan Ke Inggris Karena Kedua Orang Tuanya Orang Inggris Sebenarnya Dia Dari kecil Sudah Berpisah Dari Orang Tuanya Nah Di Inggris Itulah Dia Bimbang Dia Apakah Mau tinggal Di Inggris Ataukah Dia Ingin Kembali Ke Maroko Hatinya Di Maroko Tapi Kulitnya Secara Kulit Dia Orang Inggris Secara Ras Nah Itu Saya Disitulah Saya Masuknya Saya Melihat Dari Hal Tersebut Apa Rumah Itu Apakah Rumah Itu Sesuatu Secara Fisik Ada Genteng Ada Tinding Sebenarnya Rumah Itu Apa Kenapa Seorang Yang Berkulit Putih Yang Jelas Dia Harusnya Tinggal Di Eropa Amerika Tapi Dia Hatinya Berada Di Maroko Nah Seperti itu Kemudian Kita Elaborasi Titik tersebut Elaborasinya Dengan Memberikan Argumen Argumen Atau Juga Memberikan Konteks Terhadap Titik-titik Tersebut Nah Kemudian Mencari Referensi Ya Untuk Memperkuat Argumentasi Referensi Itu Banyak Bisa Berupa Buku Kutipan Kutipan Bisa Kutipan Dari Buku Atau Juga Pendapat Pendapat Opini Kemudian Nah Paling Enak Ngebandingin Dengan Film Lain Kalau Saya Biasanya Membandingkan Dengan Film Lain Bisa Jadi Film Dengan Tema Sejenis Atau Film Yang Disutradai Oleh Sutradara Yang Sama Ya Sutradara Film Yang Kita Sedang Ulas Filmnya Itu Bisa Biasanya Saya Lebih Sering Ke Yang Terakhir Ini Membandingkan Dengan Film Yang Lain Kemudian Seperti Misalnya Saya Contohin Aduh Saya Suka Lupa Judul Film Ini Satu Hal Yang Buruk Sebenarnya Sebentar Ada Satu Contoh Untuk Yang Sebentar Oh The Five Blunt Saya Ambil Contoh Membandingkan Dengan Film Film Lain Saya Pegmar Film Spike Ya Saya Suka Terutama Twenty Fifth Hour Filmnya Ya Yang Dibintangin Oleh Edward Norton Nah Kemudian Setahun Yang Lalu Dia Merilis Besutannya Ya Berjudul The Five Bloods Kisah Tentang Lima Serdadu Amerika Amerika Serikat Yang Serdadu Lima Serdadu Amerika Serikat Berkulit Hitam Yang Menjalin Persahabatan Di Vietnam Nah Singkat Kata Begini The Five Blunt Ini Saya Analisa Dengan Membandingkan Dengan Film Sebelumnya Yang Saya Sangat Kagumi Sebenarnya Yaitu The Twenty Fifth Hour Kenapa Saya Bandingkan Karena Ada Satu Skena Satu Adegan Yang Sebenarnya Ngambil Mengadopsi Lebih Tepat Mengadopsi Dari Film The Twenty Fifth Hour Yaitu Pada Saat Leroy Yang Leroy Ini Leroy Ini Sebentar Delroy Lindo Aktornya Namanya Delroy Lindo Berpengar Sebagai Paul Pada Saat Paulnya Sedang Jadi Semacam Monolog Dia Melakukan Monolog Film Itu Ini Sebenarnya Mirip Dengan Lebih Tepat Mengadopsi Dari Adegan Di Film Twenty Fifth Hour Yang Film Itu Sendiri Twenty Fifth Hour Itu Tahun 2002 Dibuat Pemarannya Edward Norton Kalau Bedanya Adalah Si Kalau Si Paul Si Paul Siapa Si Aktor Namanya Delroy Lindo Lindo Nama Belakang Bedanya Lindo Seperti Ngomong Sendiri Monolog Langsung Langsung Berhadapan Dengan Kamera Kalau Si Norton Edward Norton Dia Berperan Sebagai Monty Di Film Itu Monty Ini Seorang Pengedar Narkotika Obat Terlarang Nah Kalau Si Monty Dia Melakukannya Di Dalam Toilet Pub Toilet Pub Bapaknya Dia Sakit Kesel Dengan Situasi Saat Itu Karena Pada Itu Dia Ditangkep Polisi Dia Ketahuan Menyimpan Banyak Narkotika Dan Dia Hanya Menghitung Jam Untuk Pergi Ke Penjara Nah Dia Kesel Dengan Situasinya Dia Kesel Dengan Bapak Dan Dia Melakukan Monolog Di Toilet Itu Sambil Menyumpahi Fundamentalisme Islam Menyumpahi Bapaknya Kekasihnya Sahabatnya Agama Katolik Gajah Lainnya Nah Disitu Saya Membanding Disitu Sekian Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Senang Dengan Adegan Edward Norton Ketimbang Lindo Nah Itu Satu Contoh Bagaimana Kita Membandingkan Dengan Film Lain Dari Sutradara Yang Sama Nah Kemudian Nah Juga Kita Harus Bersikap Adil Tidak Hanya Titik-titik Lemah Kita Ungkapkan Kalau Ada Kekuatan Film Tersebut Kelebihannya Kita Kita Ungkapin Itu Saya Lakukan Juga Misalnya Contohnya Di Resensi Saya Di Film Sobat Ambiar Menurut Saya Menarik Filmnya Tidak Menarik Saya Harus Akui Bagi Saya Tapi Ada Hal Menarik Bahwa Mereka Cukup Konsisten Berbahasa Jawa Pelakunya Protagonis Si Protagonis Kemudian Sahabatnya Kemudian Adeknya Mereka Kalau Berbicara Dalam Bahasa Jawa Nah Walaupun Juga Ada Tidak Konsisten Di Situ Si Protagonis Saya Lupa Namanya Tidak Berbicara Dalam Bahasa Jawa Kepada Kekasihnya Yang Yang mana Kekasihnya Tinggalnya Sebenarnya Di Jogja Sedangkan Ceritanya Itu film Diambil Di Daerah Solo Kan Orang Jogja Bisa Bahasa Jawa Kenapa Jadi Tidak Konsisten Itu Salah Satu Cot Cot Tapi Secara Keseluruhan Mereka Cukup Konsisten Berbahasa Jawa Itu Menarik Membuat Film Itu Lebih Real Lebih Nyata Mas Subhan Bilang Jenis Film Apa Bisa Di Resensi Ini Jawabannya Apapun Bisa Diulas Sepanjang Kita Tahu Apa Yang Kita Ingin Tulis Sebenarnya Kalau Saya Pribadi Tidak Ada Batasan Genre Apapun Bisa Sebenarnya Bagi Contoh Satu Lagi Saya Saya Tidak Haja Film Drama Action Genre Genre Seperti Itulah Yang Kita Saksikan Yang Kita Tonton Yang Saya Ulas Tapi Saya Juga Mengulas Dan Itu Ada Alif Saya Mengulas Tentang Film Dokumentar Musik Tentang Grup The Bee Gees Saya Tidak Tau Teman Angkatan Berapa Apakah Kenal Dengan Grup The Bee Gees Mungkin Kalau Tahu Lagu How Can You Make A Broken Heart You Win Again Kemudian To Love Somebody Dan Yang Yang Lain Berarti Anda Tahu The Bee Gees Ini Ada Film Dokumentarnya Terbaru Berjudul How Can You Make the Broken Heart Diambil dari Salah Satu Judul Lagunya Itu Contoh Kita Bisa Review Mengulas Dokumentar Musik Kita Juga Bisa Mengulas Dokumentar Misalnya Tentang Politik Anda Juga Bisa Coba Coba Mengulas Dokumentar Film Film Dokumentar Keluaran Dari Watchdog Watchdog Itu Satu Lembaga Yang Membuat Film Si Dandi Film Yang Tentang Ekologi Dan Politik Yang Kalau Nggak Saya Paling Terkenal Mungkin Anda Saksikan Tentang KPK Kemarin Anda Bisa Semanggulas Itu Juga Masalah Tapi Syaratnya Kita Tahu Apa Yang Kita Mau Ulas Apa Yang Kita Mengukapkan Ada Lagi Satu Contoh Saya Sempat Menonton Film Dokumentar Lagi-lagi Supradar Spike Tentang Grup Rap Di Amerika Yang Namanya Beach Boys Beach Boys Sebentar Sorry Beach Boys Saya Nggak Tahu Teman-teman Suka Musik Rap Atau Tidak Beach Boys Ini Satu Grup Rap Isinya Tiga Orang Keturunan Yuhudi Dan Sangat Terkenal Dan Sangat Berpengaruh Di Barat Dan Dia Dihormati Sama Dihormati Juga Para Rapper Berkulit Hitam Secara Umum Dihormati Rapper Berkulit Hitam Spike Lee Lagi-lagi Kemudian Membuat Film Dokumentar Tentang Mereka Kalau Bagi saya Dokumentar Ini Tentang Bistibos Ini Masuklah Lima Besar Dalam Film Dokumentar Musik Terbaik Bagi Saya Kenapa Masuk Dalam Lima Dan Saya Cukup Banyak Menonton Dokumentar Misalnya Kalau The Beatles 8 Days A Week Itu Yang Terbaru Yang Terbaru Dari Paul McCartney McCartney 3-1 Yang Ada Di Kanal Hulu Atau Misalnya Anthology Saya Sudah Berapa Kali Nonton Anthology The Beatles Kemudian Tidak Hanya Itu Ada Grup Namanya The Band Oasis Two Fighters Saya Cukup Extensif Menyaksikan Film Dokumentar Musik Dan Menurut saya Film Dokumentar Musik Tentang Grup Rap The Beastie Boys Ini Salah Satu Yang Terbaik Jadi Kalau Biasanya Kita Dokumentarkan Kita Balik Ke Masa Lalu Kalau Ini Dia Tetap Balik Ke Masa Lalu Tapi Mereka Membawakannya Di atas Panggung Tentu Dengan Nonton Jadi Mereka Bercakap Secara Live Secara Langsung Walaupun Semua Misalnya Film-film Itu Ditampilkan Ada filmnya Ditampilkan Tapi Secara Selama Dua jam Itu Ada juga Live 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 Dalam Mereka Mereka Main Musik Menyanyi Rap Tapi Mereka Berbincang Satu sama Lain Dengan Penonton Juga Dan Mereka Menerima Pertanyaan Dari Penonton Yang Ada Di Bagian Akhirnya Di Bagian Title Credit Menurut Saya Yang Sudah Cukup Banyak Nonton Dokumentar Musik Itu Gaya Yang Berbeda Dalam Dokumentar Musik Tetapi Problemnya Adalah Saya Gak Bisa Membuat Ulasan Filmnya Sampai Hari Ini Saya Gak Tahu Sudut Pandang Apa Yang Harus Saya Gunakan Untuk Mengulas Film The Beastie Boys Saya Harus Jujur Kenapa Ini Jawabannya Saya Menyukai Beastie Boys Hanya Dari Segi Musik Bukan Dari Sejarah 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 Saya Tidak Tau Sejarah Musik Rap Saya Tidak Tau Musik Rap Di area Bronx Seperti Apa Karena Mereka Dari Bronx Di New York Bronx Harlem Makanya Saya Belum Berani Untuk Bikin Itu Bikin Resensinya Nah Itu Satu Contoh Kalau Memang Kita Kalau Bagi Saya Kalau Memang Saya Tidak 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 Tau Tidak Tidak Cukup Tau Yang Saya Tidak Kekuat Mungkin Saya Buat Nanti Tapi Nggak Sekarang Berikutnya Nah Ini dia Apa sih Yang Menentukan Pemahaman Kita Tentang Suatu Film Ya Pertama Seneng Dulu Nonton Film Kalau Bisa Sebanyak Banyaknya Kayak Kayak Seperti Buku Buku Sebanyak Banyak Sebanyak Buku Yang kita Bacakan Membuat Kita Tahu Tentang Satu Subjek Tentang Satu Aliran Apakah Marksisme Apakah Kapitalisme Apakah Tatu Agama Sebanyak Banyaknya Anda Jadi Paham Dan Mempunyai Mempunyai Berbagai Sisi Untuk Melihat Satu Subjek Nah Sama Film Juga Sama Kalau Bawa Bikin Ulasan Film Seneng Dulu Film Dan Banyak Banyak Menonton Nah Yang Kedua Ya Baca Buku Baca Esensi Tadikan Saya Sudah Di Atas Ada Ada Berbagai Situs Ya Bisa Anda Datangi Seperti Roger Ebert Saya Secara Berkala Saya Sebenarnya Dalam Sehari Kalau Baca Resensi Ya Gak Banyak Saya Cuman Matokin Minimal Satu Ya Karena Kita Ada Hal Yang Lain Kita Lakukan Tapi Minimal Satu Saya Baca Kalau Sempat Lebih Dari Itu Tapi Dalam Sehari Satu Jadi Dirajimin Aja Baca Resensi Film Ya Dari Luar Negeri Maupun Dari Dalam Negeri Dalam Negeri Siapa Si Ada Bisa Kalau Saya Menyakkan Tadi Sinema Poetika Itu Satu Pintu Masuk Yang Salah Satu Pintu Masuk Untuk Belajar Membuat Pelasan Film Yang Baik Atau Anda Bisa Membaca Tulisan Hikmat Darmawan Jadi Seorang Presensi Film Selain Presensi Komik Selain Hikmat Darmawan Anda Juga Bisa Riksasono Kalau Dia Bahkan Pernah Mendapatkan Bia Citra Untuk Kritik Film Dan Dia Juga Memperoleh S3 Tentak Kalau Nggak Salah Studi Film Di King's College Kemudian Ada Eki Ipanjaya Tulisan-tulisan Mereka Anda Bisa Baca Saya Termasuk Membaca Tulisan Mereka Termasuk Adrian Pasaribu Adrian Jonathan Dari Cinema Poetika Yang Salah Satu Resensinya Masuk Nominasi FFI Tahun Ini Tahun Ini Nah Adrian Adrian Jonathan Ini Juga Salah Satu Orang Di Belakang Cinema Poetika Nah Kemudian Kalau Anda Punya Tentang Film Itu Sendiri Produksi Film Maksudnya Saya Lupa Nambah Produksi Film Seperti Sinematografi Bahkan Fashion Jadi Jangan Lighting Tentang Pencahayaan Atau Bahkan Tentang Fashion Itu Bisa Dikupas Sebenarnya Dalam Ulasan Film Jadi Banyak Hal Yang Bisa Dikupas Dalam Ulasan Film Dan Pengetahuan Yang Cukup Tentang Produksi Film Sangat Membantu Atau Kamera Tentang Kamera Misalnya Begini Saya Termasuk Orang Yang Mempertanyakan Kenapa Film Indonesia Selalu Cahaya Terang Terang Pernah Gak Mempertanyakan Teman-teman Kalau Nonton Film Indonesia Saya Terlalu Suka Mempertanyakan Kenapa Terang Banget Kayaknya Gak Harusnya Terang Itu Gitu Nah Itu Salah Satu Contohnya Terus Kemudian Logika Logika Yang Baik Dan Logika Yang Kuat Dan Baik Maksudnya Gini Kan Ini Cerita Film Pada Dasarnya Ada Ada Sebenarnya Kausalitas Ada sebab Dan Akibat Kayak Novel Aja Atau Cerpen Mirip Dengan Itu Jadi Disitulah Pentingnya Logika Kita Dimana Titik Lemahnya Dalam Bersebab Akibat Dalam Film Tersebut Nah Juga Salah Satu Yang Menentukan Pemahaman Ya Pengalaman Hidup Gitu Ya Kita Masing Masing Gitu Itu Menentukan Sebenarnya Salah Satu Yang Menentukan Karena Pengalaman Hidup Kita Masing Masing Kan Beda Beda Unik Ya Itu Sebenarnya Salah Satu Insight Dalam Dalam Membuat Ulasan Film Nah Kadar Tertentu Ya Pengetahuan Tentang Musik Ya Kenapa Saya Bisa Ngomongin Biji Segerhana Karena Saya Tahu Sejarah Saya Cukup Sejarah Musik Tahun 60an Saya Mudah Berbicara Tentang The Beatles The Rolling Stones Ya The Beach Boys The Who The Kings Ya The Doors Dan Sampai Kadar Tertentu Musik 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 70an Tapi Saya Tidak Mampu Kurang Mampu Berbicara Tadi Musik Tahun 80an Seperti Rap Awal Jadi Sebelum Cypress Hill Sebelum Dr. Dre Dan yang lain Yang Ada Di New York Bronx Makanya Saya Tidak Bisa Membuat Resensi Tentang Beastie Boys Jadi Terutama Pengetahuan Tentang Musik Cukup Penting Saya Tidak Memang Mutlak Tapi Itu Kalau Bisa Tahu Itu Bagus Pengetahuan Tentang Musik Termasuk Tentang Tata Suara Musik Ini Tentang 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 Tata Suara Tentang Tata Suara Ya Misalnya Pada Tentu Bagaimana Musiknya Apakah Bisa Membuat Kalau Film Horror Apakah Bisa Tata Suaranya Musiknya Membuat Anda Semakin Merasa Takut Itu Sebenarnya Anda Bisa Ulas Juga Punya Pengetahuan Tentang Musik Dan Tata Suara Punya Ini Semua Anda Bisa Membuat Resensi Yang Menarik Menurut Saya Seperti Itu Halaman Berikutnya Mas Subhan Meminta Saya Bercerita Bagaimana Kiat Mengirim Ulas Film Pada Dasarnya Sama Kaya Teman Teman Kalau Ngirim Cerpen Sama Puisi Sama Persis Bedanya Cuma Sedikit Saya Tentu Memperhatikan Media Mana Bisa Terima Cerpen Media Mana Bisa Terima Puisi Tapi Tambah Satu Media Mana Bisa Terima Ulas Film Atau Resensi Film Itu Sih Tapi Saya Harus Bilang Saya Belum Tahu Kalau Media Cetak Mana Yang Bisa Terima Ulas Film Biasanya Kalau Media Cetak Sudah Punya Sendiri Redakturnya Sudah Punya Sendiri Presensi Tempo Tempo Punya Sendiri Biasanya Kalau Anda Beli Majalah Tempo Ada Laila Mbak Laila Hudori Kalau Di Tempo Kalau Media Cetak Saya Saya Nggak Punya Pengetahuan Tapi Kalau Media Online Sama Sama Teman Kemudian Perbedaan Lain Gini Sebenarnya Kan Ulas Film Itu Pada Dasarnya Esai Berbeda Dengan Cerpen Dan Puisi Esai Sebenarnya Opini Dan Opini Daya Menulis Kita Mempengaruhi Bagaimana Karya Ulas Film Kita Ditulis Nah Di Sisi Lain Media Online Biasanya Punya Gaya Penulis Tertentu Yang Diinginkan Dari Penulis Makanya Kalau Tersesuai Itu Ditayangkan Kurang lebih Seperti Itu Itu Mungkin Yang Harus Dipertimbangkan Nah Kalau Pertanyaannya Begini Gimana Dengan Media A Gaya Apa Yang Mereka Ingan Saya Harus Jujur Begini Saya Katakan Saya Film Seorang Dari Sutradara Arab Saudi Sutradara Pertama Di Arab Saudi Saya Lupa Namanya Tapi judul Filmnya The Perfect Candidate Itu Film yang Cukup Bagus Kalau Ada Pernah Nonton Film Watch That Itu Film Yang Sutradaya Yang Sama Yang Menyibadai Resensi Ini Sudah Berapa Kali Tolak Karya Ini Berapa Kali Tolak Di Berapa Media Tapi Saya Tahu Itu Cukup Bagus Ya Mungkin Emang Tidak Cocok Dengan Gaya Saya Pada Akhirnya Ketemulah MJS Kolombo Jadi Saya Pribadi Tidak Pernah Secara Khusus Memperhatikan Kalau Saya Baca Resensi Saya Lebih Kepada Di Satu Media Di Satu Media Online Saya Baca Resensi Bukan Karena Saya Pengen Tahu Gaya Apa Yang Dicari Oleh Si Media Itu Tapi Saya Lebih Pada Mencari Pengetahuan Dari Resensi Itu Sudut Pandang Apa Yang Anda Tawarkan Yang mungkin Saya Tahu Apalagi Kalau Film Sudah Saya Tonton Sudut Pandang Apa Yang Bisa Lo Tawarkan Sehingga Saya Tahu Jadi Saya Lebih Ngelihat Kayak Itu Bukan Ngelihat Kepada Gaya Tulis Bagaimana Yang Harus Saya Penuhi Agar Diterima Satu Media Karena Mungkin Yang Kalau Saya Pun Bisa Bilang Gaya Tulis Media Yang Cukup Berbeda Yang Mungkin Mojok Dan Saya Tidak Pernah Tembus Mojok Gitu Dan Saya Memang Gak Jar Saya Gak Pernah Ngirim Ulas Film Ke Mojok Karena Saya Tahu Gaya Nulis Saya Tidak Gak Kena Di Mojok Saya Pernah Ngirim Ke Mojok Tapi Bukan Ulas Film Dan Saya Cukup Tahu Itu Gak Diterima Karena Memang Gaya Menulis Saya Berbeda Nah Kalau Ditanya Saya Lebih Senang Mana Apakah Menyesuaikan Dengan Medianya Ataukah Ataukah Sebaliknya Saya Lebih Senang Sebaliknya Karena Kalau Saya Menyesuaikan Dengan Tuntutan Menyesuaikan Dengan Gaya Yang Umumnya Diterima Di Satu Media Saya Akan Menghabiskan Waktu Untuk Lagi 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 Menyesuaikan Dengan Gaya Tertentu Lebih Baik Saya Menajamkan Gaya Menulis Saya Gaya Menulis Saya Mungkin Tidak Diterima Di Banyak Media Tetapi Seperti Yang Mas Pernah Masang Setiap Tulisan Ada Pembacanya Itu Menajamkan Dan Memperdalam Gaya Menulis Saya Gampangnya Begini Anda Tahu The Beatles Itu Bisa Dibilang Universal Topnya Dan Bisa Dibilang Pengaruhnya Itu Universal Kalau Ditanya Di Barat Mereka Rata-rata Buka Secara Umum Senang The Beatles Nah Tapi Tetap Aja Se-Universal Itu Masih Ada Yang Gak Senang Anda Kalau Anda Tahu Musisi Namanya Lurit Lurit Dari The Velvet Underground Dia sangat Tidak Suka Dengan The Beatles Jadi Se-Universal Universalnya Seumum Umumnya Tulisan Anda Disukai orang Pasti akan ada Yang gak seneng juga Kok Menurut saya Seperti itu Berikutnya Nah Kemudian Mas Suhad Juga Bilang Minta Bercerita Tentang pengalaman Mengirim Ke Lomba Nah Ini adalah Film-film Yang saya kirim Ke lomba Ya Yang Mondok Dan Imperfect Itu Saya pernah Kirim Ke Lomba Ulas Film Dari Pusbang Film Camp Dickwood Jadi Kementerian Pendidikan Kemudian Punya Pusat Pengembangan Film Dan Mereka Mereka Mengadap Tahun lalu Tahun lalu Mereka Kalau gak salah Setiap minggu Atau setiap Dua minggu Sekali Mengadakan Lomba Ulas film Nah Yang Keduanya Menang Mondok Ulas film Mondok Dengan Ulas film Imperfect Menang Dan yang terakhir Ini Sobat Ambir Saya kirim Ke FFI Tahun ini Untuk kritik Film Ada 156 Kalau gak salah Kurang lebih 156 Naskah Yang masuk Ke FFI Tahun ini Dan Saya Kemarin Minggu lalu Dua minggu lalu Resensi saya Review Kritik film saya Tentang Sobat Ambir ini Masuk 15 besar Nah Tadi malam Tadi malam Baru tadi malam Itu Pengumuman nominasi FFI ya Ya film terbaik Ya nominasinya ya Jadi kan mereka Ngambil tuh Untuk matrimasi kategori Ya 5 atau 6 film Misalnya film terbaik Sutradara terbaik Aktor terbaik Dan lain-lain Dan ada 5 Itu 5 naskah Ya dari 15 Tadi Dari 156 Diperas jadi 5 Nah tadi malam Diperas lagi jadi Sorry Diperas jadi 15 Tadi malam Diperas lagi jadi 5 Ya Dan saya tidak masuk Gitu ya Tapi saya syukur lah Masuk 15 besar Gitu ya Nah ini yang saya mau bilang 2 dari 5 Yang jadi nominas Yang 2 dari 5 naskah Ulas film Kritik film Ya Yang menjadi nominasi Gitu ya Itu 2 Di antaranya Ada di Sinema Poetika Gitu Salah satunya Bu Adrian Jonathan Gitu ya 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 Salah satu Kalau gak salah Salah satu pendirinya Sinema Poetika Nah saya kurang Saya lupa yang satunya lagi Tapi ada 2 Ada 2 kritik film Yang menjadi nominator Ya Dari 5 itu Dan 2 itu berasal dari Dinding Dinding Sinema Poetika Makanya Saya Kalau emang Anda tertarik Tahun depan Itu kemungkinan ya Kalau tahun ini ada Kemungkinan tahun depan ada ya FFI lagi Dan kemungkinan ada lagi Kategori Kritik film Nah Pelajarilah Sinema Poetika Bagaimana Bentuk tulisannya Itu dan yang lainnya Halapan berikutnya Oh Nah Selesai Ya Ini sebagai Kata-kata Apa itu ya Saya senang aja Kata-kata ini Nonton film Itu Adalah satu bentuk pengalaman Ya Ya Itu saja Terima kasih Baik Terima kasih Bang Deda Sangat luar biasa Ya materinya Dan terstruktur Sangat asik Saya menyimak Penyampaian Bang Deda Santai Tapi Padat Ya Bahwa Ulas film ini Tidaknya menjadi Salah satu Peluang Bagi kawan-kawan penulis Untuk Membuka diri Bahwa film Bisa menjadi sumber Inspirasi tulisan Begitu ya Apalagi Dari hobi menonton film Film yang ditonton Diulas Lalu Hobinya dibayar Nah Jadi penulis Hobinya dibayar juga Beberapa catatan Tadi saya Simak Ya Tadi Disebutkan Bahwa dalam Satu hari Bang Deda Membaca Satu resensi film Nah ini menarik sekali Bagaimana beliau Bisa fokus dan serius Di bidangnya Seperti hal Penulis Ya Penulis Sesungguh lainnya Mereka Sehari punya target Untuk membaca Bacaan mereka Saya akan mengulas ulang Apa yang disampaikan oleh Bang Deda Karena sudah padat sekali Langsung pada sesi Tanya jawab Kita buka sesi Tanya jawab Ada Pak Safaruddin Pak Safaruddin di Aceh Kalau tidak salah ya Mengajukan pertanyaan Silahkan Pak Safaruddin Diaktifkan saja Videonya Ya terima kasih Terima kasih Pak Dona Rasu Berhebat dan Moderator Mohon maaf Kamera tidak saya aktifkan Karena Koneksinya kurang bagus Baik Silahkan Pak Langsung saja Kepertanyaannya Yang pertama Sebagai Pemula Dan masih belajar Dalam Reviewer film Berapa lama Atau berapa kali Waktu yang kita Butuhkan Untuk mengulas film Sehingga Ulasan tersebut Menjadi Kategori Ulasan yang Bagus dan Yang kedua Bagian-bagian apa Dari suatu film Yang utama Yang harus Untuk kita ulas Sehingga Menjadikan tulisan tersebut Menarik Dan mampu Dipahami Membaca dengan baik Dan yang terakhir Menurut pengalaman Narasumber Yang mana Yang lebih sering Mengulas film Barat India Korea Atau Indonesia Atau sama saja Mohon diberikan Pencerahan Terima kasih Baik Terima kasih Pak Safaruddin Langsung saja Bang Deda Dipersilakan Selamat malam Pak Safaruddin Berapa lama Ini yang Maksudnya Membuat Satu Ulasan ya Gini Kalau saya Pahami Membuat satu Ulasan Berapa lama Butuh waktunya Bervariasi Mas Berapa Pak Safaruddin Misalnya Ketika Nah ini yang Anda bisa lihat Blok saya Ada film Judulnya The Circle Itu Saya ingat Persis Jadi Waktu Saya Sebelum Ini kan tinggal Di Taliwang Sumbawa Barat Di kota Taliwang Jadi Saya baru Pindah Di sini Di Mataram Maret Kemarin Maret tahun ini Sebelumnya Selama Tiga tahun Saya Dua tahun Saya tinggal Di Kota Taliwang Sumbawa Barat Saya ingat Persis Saya punya usaha Di situ Toko Bahan Kue Saya ingat Persis Saya mulai Membuat Resensi The Circle Itu Sekitar Jam Delapan Pagi Hari Jumat Saya ingat Banget Hari Jumat Saya Ngebut Bukan Ngebut Saya Berusaha Menemukan Apa sih Sebenarnya Mau Diuntarkan Film Ini Sampai Akhirnya Saya Menemukan Itu Hanya Membutuhkan Sekitar Tiga Setengah Jam Setengah Dua Belas Karena Pengajian Karena Hari Jumat Sudah Mulai Berkumandang Dan Saya ingat Banget Setengah 12 Tiga Setengah Jam Tapi Ada Yang Lain Yang Misalnya Salah Satunya Misalnya Saya Meresensi Film Perancis Lajung Lajung Ahmad Itu Lajung Ahmad Itu Juga Ada Di blog Saya Itu Saya Mereset Dan Itu yang Diterbit Juga Ada Di Bukan Ada Di blog Saya Tapi Ada Di MJS Kolombo Itu Saya Membuatnya Berkali-kali Revisi 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 Saya tidak tahu Persis Berapa kali Revisi Tapi Cukup Bajak Untuk Langsung Ahmad Itu Jadi Bervariasi Sekali Saya 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 Yang Cepat Gampangnya Begini Pak Pak Jafrudin Pak Jafrudin Pernah Dengar lagu Yesterday The Beatles Saya Pernah Ya Itu Yesterday The Beatles Itu lagu Tanpa Effort Tanpa Upaya Effortless Berasal Dari Mimpi Itu kan Si Paul McCarty Bangun Sampai Paul McCarty Aja Gak Yakin Kalau Itu Lagunya Belum Pernah Ada Sampai Dia Nanya Kanan Sampai Dia Yakin Bahwa Oh Ya Memang Itu Ciptaan Saya Jadi Dari Mimpi Poin Saya Begini Kadang Kita Membuat Satu Karya Kadang Kita Membuat Satu Karya Seperti Tanpa Effort Tanpa Upaya Jreng Tapi Ada Yang Berulang Lagi Berulang Berulang Gitu Jadi Sangat Relatif Ukuran Waktu Itu Kemudian Bagian Usur Yang Diulas Banyak Seperti Saya Bilang Tadi Medan Magna Film Medan Magna Anda Bisa Ngambil Apa Aja Mau Lighting Mau Fashion Juga Bisa Kalau Anda Punya Pengetahuan Tentang Fashion Kalau Saya Tidak Punya Kalau Anda Tahu Tentang Kamera Itu Juga Bisa Saya Lupa Judul Filmnya Itu Filmnya Panjang Tiga Jaman Kalau Tidak Salah Produksi Dua Tahun Yang Lalu Dia Bagus Kameranya Permainan Kamera Jadi Jadi Kita Nonton Serasa Ikut Pusing Tentang Film Tentang Perang Jadi Banyak Yang Bisa Diambil Apalagi Kalau Misalnya Saya Mau Bilang Ini Apalagi Kalau Anda Bisa Menguasai Satu Disiplin Ilmu Tertentu Atau Lebih Misalnya Begini Katakanlah Anda Tahu Tentang Sikoanalisa Itu Bisa Anda Gunakan Untuk Menganalisa Untuk Mereview Film Atau Anda Menguasai Psikologi Atau Anda Tahu Tentang Pemikiran Strukturalisme Atau Anda Tahu Tentang Pemikiran Feminisme Itu Bisa Anda Gunakan Dalam Film Saya The Circle Walaupun Saya Tidak Menyebutkan Tokohnya Tapi Saya Memakai Pisau Analisa Dari Zizek Kalau Saya Sebutin Kan Berat Banget Tapi Saya Pakai Itu Sebenarnya Jadi Itu Bisa Masuk Lewat Mana Aja Unsur Apanya Bisa Digunakan Tergantung Filmnya Sebenarnya Dan Tergantung Sudut Pandang Anda Bisa Jadi Saya Bisa Melihat Sesuatu Dari Satu Film Ketika Bapak Melihat Film Yang Sama Belum Tentu Bapak Ingin Mengungkapkan Hal Yang Sama Bisa Jadi Saya Mengungkapkan Sesuatu Yang Tidak Saya Lihat Itu Bisa Terjadi Mana Yang Lebih Mudah Nah Saya Tidak Berani Komentar Ini Sama Korea Selatan Film Korea Selatan Karena Saya Kurang Banyak Menonton Film-film Itu India Dan Korea Selatan Saya Lebih Banyak Film Film Inggris Hollywood Tentunya Sama Indonesia Beberapa Iran Jujur Saya Harus Katakan Paling Mudah Paling Saya Gak Enak Yang Ngomongin Indonesia Gimana Ya Mungkin Anda Bisa 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 Dapat Jawabannya Kalau Baca S.I. J.B. Kristanto Di Indonesia Film Indonesia .org .id Ada Tulisannya J.B. Kristanto Tentang Kritik Film Keberatan Saya Tentang Film Indonesia Pertama Ya Tadi Lighting Terang Terus Keberatan Saya Pernah Gak Merasa Kalau Teman Teman Nonton Film Indonesia Kayak Dinding Kok Gak Pernah Kotor Kok Furniture Bersih Bersih Lemarinya Kayak Baru Beli Hal Kayak Gitu Nah Sesuatu Lagi Ini Anda Percaya Kok Sering Banget Pak S.A.P.3 S.A.P. Negeri Tiga Manggarai Jakarta Sebagai Sekolah Ya Saya Tahu Cukup Banyak Film Memak Sekolah Itu Untuk Untuk Shooting Gitu Gak Kenapa Mereka Favorit Tapi Kan Saya Sebagai Alumni S.A.P.3 Ya Yalah Kayak Gak Tempat Lain Buat Sekolah Buat Buat Sekolah Gitu Gampang Kok Nandai Sekolah S.A.P.3 Dinding Apa Dinding Itu Dinding Batu Bicet Hitam Nah Itu S.A.P.3 S.A.P.N. Negeri Tiga Manggarai Itu Ada Ada Di Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini Itu Juga Ada Di Film Bahkan Kalau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Itu Itu Hanya Sekilas Hanya Sekitar Sekian Sekian Menit Tapi Kalau Yang Sejuta Sayang Untuknya Itu Jelas Jelas Itu S.A.P.3 Itu Baru Dua Film Setau Saya Cukup Banyak Yang Maksud Saya Begini Emang Gak Ada Sekolah Itu Contoh Contoh Kecil Terkadang Logika Kok Begini Sih Kok Begitu Sih Jadi Saya Gak Bilang Buruk Gak Tidak Gimana Katakan Saya Gak Bilang Buruk Banget Tapi Banyak Hal Yang Terkadang Saya Harus Akui Membuat Saya Agak Enggan Menonton Film Indonesia Ini Pendapat Saya Saya Minta Maaf Bukan Bukan Sosok Tapi Samanya Kayak Anda Bikin Cerpen Atau Novel Kalau Kita Bikin Cerpen Atau Novel Kan Harus Meyakinkan Fiksi Ya Fiksi Bohongan Semua Orang Tahu Itu Fiksi Itu Bohong Itu Dibuat Buat Tapi Kan Harus Meyakinkan Film Juga Harus Begitu Terkadang Film Indonesia Kurang Meyakinkan Contoh Misalnya Di film Serigala Langit Nah Itu Yang Salah Satu Saya Bilang Di Kamarnya Almarinya Lemari Gantung Itu Seperti Baru Dibuat Ricin Atau Baru Dibeli Nah Ada Satu Adegan Yang Mengatakan Begini Jadi Ceritanya Tentang Penerbang Baru Lulus Terus Dia Ditempatkan Di Satu Airport Lapangan Terbang Militer Nah Terus berkeliling Sama si Kaptennya Berkeliling Sampailah Ke Hanggar Nah Terus Si Protagonis Ini Karena Dia Baru Lulus Tengil Tengil Hanggernya Kotor Banget Saya Langsung Ngeliat Film Itu Dimana Kotornya Itu Maksud Saya Mungkin Anda Paham Maksud Saya Jadi Itu Film Menurut Saya Film Memang Fiksi Ya Tapi Harus Meyakinkan Anda Juga Baca Cerpen Baca Noval Juga Begitu Kan Ya Fiksi Tapi Kan Harus Meyakinkan Kalau Kurang Meyakinkan Ya 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 Sulit Ya Itu Aja Terima kasih Baik Terima kasih Luar biasa Bang Deda Baik Langsung Kak Fatati Di Mojokerto Ya Dipersilahkan Kak Fatati Ya Assalamualaikum Saya Fatati Dari Mojokerto Saya Termasuk Penyuka Film Sufi Suka Film Hanya Saja Ada Keinginan Saya Untuk Berbagi Pengalaman Setelah Melihat Film Film-film Yang Saya Sukai Saya Sedikit Sepakat Dengan Mas Ini Film-film Indonesia Memang Kurang-kurang Saya Sukai Saya Suka Film Klasik Barat Tapi Sebenarnya Saya Belum Begitu Banyak Pengalaman Nonton Film Tapi Kalau Saya Sudah Suka Sulit Lupa Seperti Pride and Prejudice Kayak Little Woman Anak Kare Nina Suka Film Romantis Abad-abad Pertengahan Alice Miserable Dan Sebagainya Itu Atau Kate Reiner Midak Alenya Najib Mahfud Itu Sampai Sekarang Saya Belum Lupa Dan Saya Ingin Mengabadikan Pengalaman Saya Dengan Menuliskan Review Atau Mengulas Film Tersebut Saya Belum Berani Meresensi Karena Saya Orang Awam Penikmat Awam Yang Buta Tentang Perfilman Hanya Seorang Penikmat Nah Itu Yang pertama Yang saya Tanyakan Adalah Bagaimana Teknis Alur Menulis Sebuah Review Film Dengan Sudut Pandang Orang Awam Seperti Saya Hanya Sekedar Menikmat Ini Film Ini Unsur Ini Gini Kalau Film Iran Yang Saya Lupa Itu Adalah Children Of Heaven Dari Tahun 2000 Awal Sampai Sekarang Saya Pengen Untuk Mengulas Film Tersebut Yang Penuh Dengan Unsur Edukasi Terutama Saya Sebagai Guru Saya Akan Menggunakan Ulasan Itu Sebagai Sebuah Media Untuk Menjampaikan Pesan Pendidikan Dalam Film Children Of Heaven Pada Waktu Itu Pulang Tahun Yang Yang Saya Tanyakan Adalah Teknis Teknis Seorang Awam Seperti Saya Yang Awam Lihat Banyak Jenis Film Awam Dalam Hal Perfilman Susit Pandang Mana Yang Harus Dipakai Dengan Nol Penguasaan Dalam Satu Objek Tentu Yang Ada Dalam Film Itu Hanya Menikmat Saja Alurnya Bagaimana Isinya Bagaimana Sebuah Review Saya Belum Berani Untuk Meresensi Karena Itu Tadi Saya Hanya Seorang Awam Yang Ingin Mengabadikan Pengalaman Atau Berbagi Pengalaman Keindahan Menyajikan Keindahan Sebuah Film Yang Pernah Saya Lihat Mungkin 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 Langkah Selanjutnya Saya Untuk Kalau Sudah Mengetahui Teknis Itu Mungkin Akan Bersemangat Untuk Berburu Film Bagus Begitu Terima kasih Atau Atau Eki Imanjaya Itu Tadi Tadi Saya Tepetin Mungkin Resesi Lain Yang Lebih Dikenal Apalah Saya Kalau Tidak Awam Saya Juga Baru Setahun Yang Lalu Saya Saya Pribadi Kan Ada Matinya Kepakaran Kita Tempatin Aja Di Konteksnya Gitu Iya Jadi Gak Usah Kalau Awam Diam Aja Dengerin Terus Kapan Kita Majunya Gitu Coba Aja Gak Ada Salahnya Coba Kalau Kan Ukurannya Gini Kirim Bikin Kirim Kalau Ditolak Berarti Sesuai Gitu Ya Gitu Kan Revisi Kalau Anda Perlu Anda Anggap Direvisi Kirim Lagi Gitu Gitu Sama Kayak Teman Teman Yang Bikin Cerpen Puisi Kalau Mikirnya Awam Semua Juga Awam Dibanding Misalnya Siapa Presiden Presiden Puisi Atau Saya Dibandingkan Dengan Bung Kiki Sulistio Di Komunitas Akar Pohon Siapalah Saya Awam Juga Kalau Bahasa Orang Sebon Kirim Aja Sisanya Berikutnya Kalau Tidak Pengisi Materi Kemaren Yang Bicara Tentang Puisi Atau Cerpen Khususnya Puisi Karena Banyak Yang Saya Saksikan Dari KMD Tentang Puisi Intinya Coba Kirim Lagi Sambil Berharap Diterima Kalau Ditolak Kirim Lagi Jadi Nggak usah Terlalu Ibu Fatati Coba Aja Alur Menulis Penulisan Review Saya Harus Akuin Pertama Yang pertama Yang Aku dulu Kelemahan Saya Membuat Media Online Kalimat Pembuka Harus Menarik Itu Yang Bikin Saya Sebenarnya Kalimat Pembuka Itu Membuat Saya Cukup Pikir Di Awalnya Kalimat Pembuka Apa Yang Menarik Orang Bisa Baca Kalau Saya Kedua Alur Saya Akan Bila Alur Khusus Pertama Kita Bisa Buka Dengan Sinopsis Tapi Usah Panjang Panjang Ambil Aja Intinya Sekaligus Kalau Bisa Cuplik Sini Cuplik Sana Dari Filmnya Semacam Penguat Nah Baru Langsung Ke Analisanya Analisa Bergantung Dari Sudut Pandang Jadi Sudut Pandang Apa Yang Anda Akan Gunakan Pada Saat Anda Lihat Di Film Ini Titik Lemah Apa Hal Apa Yang Anda Ungkapkan Disitulah Analisanya Dibuat Nah Begini Memang Harus Juga Kayaknya Saya harus Aku Semoga Saya Benar Agak Beda Ketika Kita Ngirim Ketika Kita Ngirim Ke Misalnya Media Online Dengan Misalnya Situs Situs Atau Festival Seperti FFI Kalau Di media Online Kalimat Pembuka Sangat Penting Cenderung Saya Tidak Bila Cenderung Penting Tapi Kalau Untuk Yang Dikaya Waktu Saya Kirim Sobat Ambil Saya Pembukanya Bukan Sesuatu Kalimat Yang Menoh Sebenarnya Saya Cuman Bilang Saya Berharap Ketika Saya Saya Berharap Saya Akan Mengetahui Sosok Didi Didi Kempot Ternyata Saya Salah Karena Saya Pikir Film Dokumenter Tentang Didi Kempot Ternyata Film Ini Tidak Sama Sekali Menceritakan Tentang Didi Kempot Jadi Kalau Anda Bisa Baca Di Blog Saya Sebenarnya Kalau 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 Itu Saya Bawa Ke Media Ondan Kayaknya Itu Tidak Masuk Mungkin Pastinya Ke Festival Atau Cinema Poetika Tadi Semodel Model Itu Memang Dia Konsum Khusus Ke Review Film Maksudnya Bukan Berarti Diterima Saya Bisa Nggak Dalam arti Begini Model Jadi Biasanya Terkadang Kalau Ulasan Film Serius Yang Lebih Serius Daripada Kita Kirim Ke Media Online Itu Biasanya Tidak Terlalu Memperhatikan Awalannya Gimana Pekalimat Bukanya Nah Karena Itu Saya Mau Mengatakan Kepada Ibu Fatati Sebenarnya Mengenai Alur Tidak Baku Cuman Bisa Bisa Dimulai Dengan Kalimat Pembuka Yang Menarik Untuk Media Online Ya Kalimat Buka Yang Menarik Kemudian Alurnya Sinopsisnya Tapi Jangan Terlalu Rinci Garis Besarnya Aja Kemudian Ambil Sudut Pandang Analisa Sudut Pandang Itu Terakhir Tutuplah Dengan Kalimat Yang Apa Ya Kalimat Tutuplah Dengan Kalimat Yang Menarik Juga Kalau 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 Biasanya Terkadang Terkadang Saya Menutupi Dengan Yang Sedikit Menggantung Atau Satir Kalau Saya Terkadang Perkenalkan Saya Dewi Leni Saya Ingin Menanyakan Tentang Materi Yang Disampaikan Instruktur Yang Belum Saya Pahami Pertama Mengenai Ulas Film Itu Termasuk Dalam Kategori Apa Dan Kritik Film Itu Termasuk Dalam Kategori Apa Pertanyaan Kedua Mengapa Negara Barat Filmnya Sudah Masuk Dalam Film Hollywood Kemudian India Filmnya Sudah Masuk Dalam Bollywood Untuk Indonesia Kapan Dapat Julukan Yang Keren Seperti Itu Di Dunia Per Filman Silahkan Bang Begini Pada Dasarnya Begini Ya Kritik Film Itu Begini Jadi Kritik Film Itu Ada Dua Pada Dasarnya Tapi Saya Tadi Ngebuk Pada Dasarnya Dua Kritik Film Jurnalisme Kita Lihat Di Media Online Yang Sifatnya Walaupun Ada Analisa Tapi Dia Tidak Terlalu Kompleks Tidak Terlalu Rumit Beda Dengan Kritik Film Akademis Nah Kritik Film Akademis Ini Juga Dia Sifatnya Lebih Rupit Lebih Berat Dan Biasanya Ada Di Jurnal Jurnal Atau Di Buku Buku Misalnya Ibu Bisa Ibu Baca Buku Misalnya Film Psikoanalisis Nah Itu Kritik Film Yang Kritik Film Akademis Yang Bertumpu Pada Pisau Analisa Psikoanalisa Psikoanalisa Itu Ini Ilmu Yang Mempelajari Struktur Alam Bawah Sadar Manusia Itu Psikoanalisa Yang Berbeda Sebenarnya Dengan Psikologi Psikologi Itu Ilmu Jiwa Tapi Dengan Sifat Kita Yang Lebih Kepada Keilmiahan Kita Ujung-ujungnya Kalau Psikologi Itu Sebenarnya Melihat Perilaku Sedangkan Sebenarnya Manusia Itu Tidak Hanya Tersusun Dari Perilaku Itu Sebenarnya Nah Psikoanalisa Itu Yang Bagi Sebagian Orta Psikologi Kurang Diterima Karena Tidak Kurang Ilmiah Tapi Dia Mempelajari Struktur Alam Bawah Sadar Manusia Pendirinya Itu Sigmund Freud Nah Psikoanalisa Itu Kalau Anda Pelajari Sebenarnya Menarik Karena Tidak Hanya Diterapkan Di film Di sasta Termasuk Selain Feminis Dan Yang Lain Nah Jadi Perbedaannya Yang Satu Sebenarnya Jurnalisme Maksudnya Berbasis Jurnalisme Ada Media 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 Cetak Contohnya Saya Kasih New York Time Kalau Kita Media Cetak Di Majalah Tempo Biasanya Setiap Keluaran Majalah Tempo Ada Resesi Oleh Mbak Lela Hudori Kalau Tempo Saya Kurang Tahu Di Kompas Atau Di media Online Kayak Di Islami.co Nongkrong Dan yang Lainnya MGS Kolombo Kalau Yang Kritik Film Jurnal Apa Kritik Film Akademis Biasanya Berada Di Jurnal Film Saya Kurang Tahu Kalau Indonesia Apakah Ada Jurnal Film Mungkin Ada Tapi Saya Tahu Kemudian Yang Kedua Kedua Itu Apa Tadi Kedua Saya Lupa Masuk Barat Ada Hollywood Ada India Bollywood Indonesia Apa Woodnya Aduh Mbak Dewi Asal Mbak Tahu Itu Lelucon Itu Bollywood Bukan Nama Asli Hollywood Iya Itu Nama Area Tapi Bollywood Itu Semacam Malah Sejenis Agak Ke Arah Penghinaan Bollywood Itu Sesuatu Yang Bukan Hollywood Jadi Sebenernya Tapi Dibakukan Sebenernya Itu Bukan Sesuatu Yang Bagus Kata Hollywood Sepanjang Yang Saya Tahu Nah Makanya Ada Beberapa Yang Mulai Ada Suara Suara Mungkin Suara Suara Itu Suara Suara Pingkiran Atau Minoritas Kenapa Harus Dinamakan Bollywood Film India Setau Saya Itu Bukan Nama Yang Gini Kalau Saya Biasa Saya Tidak Pernah Mengatakan Film Bollywood Dari Dulu Dari Sebelum Saya Tahu Ini Tapi Saya Cuman Bila Film Hollywood Memang Nama Tempat Nama Area Jadi Bollywood Dipakai Untuk Sesuatu Yang Bukan Hollywood Karena Tiba Tiba Bukan Tiba Tiba Salah Bukan Kata Tiba Tiba Pas Tapi Perlahan Orang Mulai Melihat Kekuatan Film India Yang Banyak Masuk Ke Eropa Banyak Masuk Ke Amerika Hollywood Itu Sendiri Dan Sutradaranya Banyak Juga Bermigrasi Ke Inggris Makanya Beberapa Film Yang Memang Bercerita Tentang Imigran Imigran Dari India Dari Pakistan Oleh Sudradaranya 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 India Jadi Kapan Indonesia Sedikit demi Sedikit Sebenarnya Film Indonesia Bertumbuh Semenjak Mati Dulu Saya tidak tahu Apakah teman-teman Tahu Bahwa Industri Film Indonesia Sempat Mati Sama Sekali Makanya Sinetron Itu Setau Saya Sedikit Makanya Sinetron Itu Menjadi Jaya Karena Dia Mengisi Tempat Yang Ditinggalkan Oleh Industri Film Yang Sempat Mati Itu Nah Kalau Nggak Salah Setelah Reformasi Mulailah Tumbuh Perlahan Saya Saya Nggak Terlalu Saya Nggak Mau Bilang Suatu Hari Kita Akan Sebesar Nggak Saya Nggak Akan Senaif Itu Tapi Saya Akan Bilang Bahwa Film Indonesia Berkibar Kok Salah Satunya Yang Menjadi Nominasi Film Salah Satunya Yang Menjadi Nominasi Di FFI Saat Ini Yang Berjudul Uni Itu Di Luar Juga Sedang Berkiprah Banyak Memperoleh Penghargaan Itu Yang Terbaru Judulnya Uni Tapi Selain itu Juga Banyak Tapi Memang Belum Seperti Mungkin Sebesar Yang Kita Harapkan Itu Itu Aja Baik Terima kasih Bang Dera Dari Pontianak Kita Ke Padang Panjang Ada Bang Deda Silahkan Minum Dulu Barangkali Teman-teman Sudah 15 Minit Lagi Silahkan Kalau ada Yang ingin Mengajukan Pertanyaan Di kolom Komentar Atau Lambékan Tangan Di Padang Panjang Sumatera Barat Ada Bang Jumadil Fajar Assalamualaikum Selamat Malam Mohon Maaf Sebelumnya Saya Mau Bertanya Ke Bang Deda Apakah Boleh Dalam Mengulas Film Tetapi Kita Spoiler Atau Bagaimana Teknik Mengulas Film Tanpa Harus Spoiler Silahkan Bang Spoiler Itu Kalau Nggak Salah Memberitahu Endingnya Sebenarnya Nggak ada yang Baku Ada yang Memberitahu Ada yang Enggak Saya Saya Berusaha Mengingat Apakah Saya Beritahu Endingnya Dari Sekian Banyak Dan Itu Sebenarnya Saya Publish Di blog The Way Back Filmnya Siapa yang Jadi Batman Terakhir The Way Back Judulnya Film Tahun Lalu 2020 Itu Spoilernya Saya Masukin Endingnya Saya Masukin Karena Menurut saya Endingnya Saya Butuh Menyebutkan Endingnya Karena Ada sesuatu Yang Menurut saya Cukup Puitik Kalau Saya Menyebutkan Endingnya Tapi Untuk Yang Lainnya Saya Menghindari Urusaha Menghindari Walaupun Saya Akan Bilang Tidak 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 Baku Juga Misalnya Bung Hikmat Darmawan Yang Pernah Saya Dengar Dalam Salah Satu Webinarnya Pernah Bilang Dia Sendiri Sebenarnya Pernah Menyebutkan Ending Pernah Membuat Spoiler Walaupun Tidak Semua Tulisan Dia Menyebutkan Spoiler Karena Saya Saya Membaca Anda Bisa Unduh Bukunya Sebenarnya Kalau Tidak Salah Di Ini Websitenya Taman Ismail Marzuki Kalau Saya Tidak Salah Itu Ada Buku Tentang Jadi Kumpulan Review Film Ya Bung Erik Sasono Bung Hikmat Darmawan Bung Eki Dan Beberapa Resensi Lainnya Terus Dikompilasi Sama Bung Hikmat Darmawan Nah Itu Kalau Anda Mau Belajar Disitu Kalau Saya Tidak Salah Ada Di Websitenya Taman Ismail Marzuki Kalau Saya Tidak Salah Saya Baca Resesi Resesinya Jarang Saya Tidak Pernah Menemukan Dia Menyebutkan Ending Akhirannya Tapi Berdasarkan Pengakuannya Pernah Dia Membuat Jadi Kayaknya Dan Dia Pernah Bilang Juga Kalau Saya Tidak Salah Kurang Lebih Dia Mengatakan Tidak Terlalu Masalah Disebut Kalau Saya Melihatnya Begini Terlalu Konteks Itu Pertama Kedua Kalau Filmnya Udah Lama Sebutin Aja Misalnya Anda Buat Resesi Kayak Ibu Fatati Tadi Bikin Resesi Kayak Little Women Kecuali Mungkin Tahun 2019 Ada Juga Klasir Baru Tentang Little Women Tapi Little Women Yang Dulu Film Yang Mungkin Umurnya Lebih Dari 3-4 Tahun Sebutin Aja Karena Kita Bisa Asumsikan Orang Nonton Jadi Kalau Film Yang Lama Untuk Latihan Atau Untuk Apapun Tujuannya Ada Buat Anda Buat Resesi Dan Anda Sebutkan Akhirnya Saya Pikir Tidak Masalah Bagaimana Tidak Menyebutkan Salah Satunya Cara Tidak Menyebutkan Adalah Kalau Film Itu Punya Twist Kita Sebutin Twist Itu Cara Salah Satunya Menghindari Anda Menyebutkan Ending Karena Dengan Adanya Twist Kita Mengharapkan Ending Seperti Ini Ternyata Berubah Bahkan Secara Dramatis Paling Saya Akan Sebutin Twist Plot Twist Tidak Menyebutkan Ending Itu Salah Satu Cara Tapi Saya Biasanya Menghentikan Makanya Saya Katakan Tadi Ke Ibu Fatati Kalau Nyebutin Sinopsis Terkadang Kita Perlu Memasukkan Sinopsis Terkadang Tidak Usah Terlalu Detil Jadi Akan Mengganggu Bagaimana Anda Membuat Resensi Sebenarnya Secukupnya Aja Jadi Anda Terhindar Terhindar Juga Dari Buat Ending Saya Kalau Bikin Saya Menyebutkan Alur Film Cerita Film Itu Saya Menghindari Terlalu Detil Jadi Lebih kepada Garis-garis Besarnya Lalu Disitu Saya Bermain Terima kasih Terima kasih Resensi 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 Senior Seperti Hikmat Darmawan Itu Yang Dia Pernah Menyebutkan Dia Pernah Menyebutkan Sekali Dua Sebenarnya Tidak Terlalu Masalah Dan Saya Pernah Membaca Beberapa Resensi Yang Dikompilasi Dalam Satu Buku Yang Tidak Hanya Dia Bung Hikmat Itu Tulis Tapi Erick Sasono Itu Kumpulan Review Film Terutama Film-film Indonesia Sebelumnya Awal-awal Reformasi Sepuluh Tahun Dalam Awal Reformasi Saya Baca Tulisan Review Film Dia Saya Perhatikan Saya Tidak Menemukan Menyebutkan Ending Tapi Ketika Dalam Satu Webinar Dia Menyebutkan Bahwa Pernah Dia Membuat Spoiler Sekali Dua Kalau Saya Pikir Sebenarnya Tidak Baku Sebenarnya Kalau Bisa Dihindari Hindar Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Pribadi Kalaupun Harus Nyebutin Yaitu Pertama Sesuai Dengan Konteks Ulas Filmnya Dan Yang Kedua Kalau Filmnya Umurnya Udah Empat Lima Tahun Atau Lebih Lama Lagi Kayak Ibu Fatita Fatati Itu Yang Sebutin Ada Masalah Menurut Saya Karena Film itu Kan Udah Lama Kita Bisa Mengasumsikan Bahwa Film itu Sudah Ditonton Gitu Ya Tapi Bagaimana Menghindarinya Ya Salah Satunya Kalau Ada Plot Twist Dalam Film itu Sebutnya Plot Twist Jadi Terhindar Dari Ending Dan Dan Yang Yang Kedua Jangan Terlalu Rinci Membuat Kalau Ada Sinopsis Sinopsis Kita Bicara Tentang Alur Film itu Bagaimana Film itu Berkisah Jangan Terlalu Detil Garis-garis Besarnya Dengan Begitu Kita Bisa Menghindari Dari Menyebutkan Ending Atau Membuat Spoiler Baik Baik Terima kasih Bang Deda Selanjutnya Dari Kak Anissa Di Garut Beliau Bertanya Adakah Perbedaan Paling Mendasar Antara Resensi Film Dengan Resensi Buku Silahkan Bang Deda Apa Bedanya Kira-kira Saya Tentu Pernah Pikiran Resensi Buku Tapi Saya Tidak Cukup Sering Tetapi Gimana Tentu Ada Bedanya Pertama Ada Samanya Pun Ada Bedanya Sebenarnya Resensi Yang Baik Itu Kan Kita Punya Sudut Pandang Terhadap Apa Yang Kita Resensi Itu Kesama Bahwa Dalam Buku Itu Mengatakan A Dan Kita Melihat Ada Titik Lemahnya Tentang A Itu Kalau Buku Itu Bicara Tentang Feminisme Kita Itu Dibesut Dibesut Emma Watson Emma Watson Anda Pasti Tau Harry Potter Yang Anak Perempuannya Itu Emma Watson Yang Bertiga Harry Potter Yang Ada Perempuannya Satu Itu Emma Watson Kemudian Tom Hanks Dibintai oleh Dua orang Itu Di situ Saya Saya Memasukkan Pemikiran Zizek Sebenarnya Enggak Yang rumit Yang sederhana Karena Di situ Ceritanya Gini Itu Ceritanya Tentang Perusahaan Startup Kayak Google Kalau Zaman Sekarang Ruang Guru Dan Perusahaan Teknologi Adalah Keterbukaan Dan Ternyata Mereka Punya Semacam Ruang Basement Itu Salah Satu Isunya Ruang Basement Menyimpan Data Data Dan Informasi Para Konsumen Mereka Isunya Secara Umum Isunya Perusahaan Perusahaan Startup Kayak Google Kayak Instagram Berapa Banyak Data Kita Disimpan Oleh Mereka Sehingga Mereka Bisa Memanfaatkan Itu Untuk Kepentingan Ekonominya Kepentingan Bisnisnya Kita Gak Dapat Apa Apa Privasi Kita Dihambil Perusahaan Itu Senang Sekali Keterbukaan Saya Gak Masalah Dengan Keterbukaan Tapi Yang Saya Permasalahkan Dan Dipermasalahkan Film Ini Ternyata Di luarnya Terang Anda Pernah Lihat Kantor Google Kantor Google Kalau Anda Bekerja Di situ Menyenangkan Bukan Menyenangkan Makan Semakan Sebajak Mungkin Yang Anda Pengen Terus Ruangnya Menarik Terbuka Dan yang lainnya Anda bisa Main-main Di situ Pokoknya Enak Banget Tapi Ternyata Mereka Punya Bukan mereka Dalam Mereka Perusahaan Perusahaannya Di dalam Ruang Bawah Tanah Itu Uang Dana Itu Begitu Gelap Begitu Suram Sehingga Di situ Saya pakai Analisasi Sek Yang mengatakan Yang kurang lebih Bilang bahwa Ada struktur Atas Ada struktur Bawah Ada struktur Yang permukaan Yang kelihatannya Wow Dan Ada struktur Yang tak terlihat Yang suram Gelap Menyimpan misteri Yang Sebenarnya Ditutup-tutupi Oleh Si perusahaan ini Nah itu Di situ Teori itu Masuk Bahwa Sebenarnya Manusia itu Atau Entitas apapun Selalu punya Dua struktur Struktur yang Ingin dilihat Dan struktur Yang Struktur Semacam Struktur Baksin Atau di dalam Yang gak Pengen orang Lihat Jadi mereka Yang bilang Terbuka 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 Keterbukaan Ternyata Mereka menyimpan Rahasia Busuk juga Nah disitulah Zizek itu Masuk Tapi saya Nggak nyebutin Selafor Zizek Pada saat itu Tapi intinya Seperti itu Itu Satu contoh Oke Bang Lida Luar biasa Menarik Ada sisi hitam Putih juga Lima menit Terakhir nih Saya kira Sebagai closing Statement juga Ini pertanyaan Dari tim kreatif Bang Selain menulis Resensi film Pekerjaan Bang Lida Ini apa sih Apakah guru Dosen Wartawan Dan Di saat Kapan Bang Menonton Film Dan mengulasnya Apakah ketika Menonton film Ambil pena Kertas Mencatat Peristiwa Dan tokoh-tokoh Dalam film Sekaligus Sebagai closing Start Memang Silahkan Saya Saya guru Guru dan dos Saya Saya pengajar Dan saya Saat ini Menjadi guru Bahasa Inggris Tapi Secara Online Saya Selain itu Saya juga Luar Buku Dan Memang Saya Pengen Menulis Karena Saya Menghabiskan 20 tahun Jadi perusahaan Di banyak Perusahaan Dan Tidak hanya Yang kecil Tapi juga Yang besar Dan Saya Tidak Menuhkan Kenikmatan Lalu Saya Punya Usaha Kemarin Di toko Bahan Kue Berjalan 3-4 Tahun Tapi Harus Saya Tutup Bukan Karena Bukan Karena COVID Sebenarnya Karena Saya Satu Dan Yang lain Hal Harus Pindah Ke Pataram Sehingga Jarak Jarak Yang Jauh Itu Membuat Kontrol Itu Rendah Ketimbang Kontrol Rendah Mereka Saya Tutup Lalu Dengan Kesibukan Saya Bagaimana Membuat Resensi Ya Kalau Saya Malam-malam Biasa Nonton Sebelum Nonton Biasa Saya Membuat Resensi Biasa Paginya Kalau Saya Tidak Ada Aktifitas Saya Buat Resensinya Tentu Saya Saya Tonton Itu Saya Bisa Buat Resensi Tapi Tidak Semudah Itu Sebenarnya Jadi Ujung-ujungnya Apa yang Saya Pahami Aja Dulu Seperti itu Itu Terima kasih Bang Deda Ibrahim Luar biasa Materi Malam hari ini Membuka Pemikiran Kita Kawan-kawan Bahwa Peluang Untuk Menjadi Penulis Resensi Sangat Prospek Sekali Di Samping Menjadi Penulis Untuk Genre Lainnya Tadi Dari Awal Sampai Sesi Akhir Ini Materi Sampai Oleh Bang Deda Sangat Struktur Dan Pertanyaan Dari Kawan-kawan Sangat Sangat Baik Baik Mudah Bisa Memantik Melecut Semangat Kita Untuk Berkarya Bang Bang Deda Ibrahim Kita Bertemu Di Kelas Pekan Depan Kelas Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Terima kasih